Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Fisika Nada Channel Channel yang selalu membahas Mata pelajaran Fisika Untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 SMA Oke pada kesempatan kali ini Saya akan Membahas tentang tegangan dan arus Pulak balik untuk bagian yang pertama Akan kita bahas Tentang karakteristik Ranggaian hambatan Ranggaian induktor Dan ranggaian kapasitor Oke langsung saja ke TKP Arus dan tegangan pulak balik Jadi arus dan tegangan pulak balik Adalah arus dan tegangan yang besarnya Berubah-ubah Berubah-ubah dengan fungsi sinus Bergantung pada waktu Jadi Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik Maka Arus pulak balik itu bentuknya semacam ini Ada harga maksimumnya Ada harga VPP-nya Atau harga puncak-puncak Nah Bentuk grafiknya Membentuk grafik Fungsi sinus semacam ini Nah persamaan dari tegangan pulak balik V sama dengan Vm sin omega T Di mana Vm ini adalah V maksimum Omega adalah Kecepatan sudut atau frekuensi sudut Dan T-nya adalah waktu Ini untuk tegangan Kemudian untuk arus Bentuknya juga sama Bentuknya sama semacam ini Hanya simbolnya saja yang berbeda Untuk tegangan tadi V Untuk arus Simbolnya I Dengan demikian Persamaan Arusnya pun Memiliki persamaan yang sama Satu atau satu pulak Jadi I sama dengan I maksimum sin omega T Ini Bentuk grafiknya ya Kemudian Ada beberapa nilai Harus yang Yang harus diketahui Yaitu diantaranya adalah Nilai efektif Ada nilai maksimum Ataupun nilai rata-rata Nah kalau nilai maksimum Tadi sudah jelas Ini puncaknya adalah nilai maksimum Sekarang nilai efektif Arus dan tegangan pulak balik Untuk V efektif V efektif ini dirumuskan sebagai V maksimum per akar 2 Kemudian I efektifnya juga Rumusnya satu pola Yaitu I efektif sama dengan I maksimum per akar 2 Kemudian ada lagi Nilai yang disebut dengan Nilai puncak ke puncak Jadi dari puncak bawah Ke puncak atas nih Nilai puncak ke puncak Nah kalau kita lihat dari gambarnya Ini jelas ya Bahwa nilai puncak ke puncak itu Sama dengan 2 kali Nilai maksimumnya Jadi VPP sama dengan 2 kali V maksimum Kemudian IPP sama dengan 2 kali I maksimum Kemudian ada lagi Nilai rata-rata Arus dan tegangan Pulak balik Nah untuk nilai rata-rata Dirumuskan sebagai V rata-rata Sama dengan 2 kali V maksimum Dibagi dengan P Demikian juga I rata-rata 2 kali I maksimum Dibagi dengan P Kemudian kita lanjut Osiloskop Jadi osiloskop ini adalah Alat untuk menampilkan Bentuk gelombang Dan tegangan arus Pulak balik Kemudian bagian-bagian Dari osiloskop yang penting Adalah ada penguat vertikal Yang menyatakan Harga tegangan Atau arus Dan waktu sapu Horizontal yang Menyatakan nilai waktu Oke kita lihat saja Seperti ini Jadi Sumbu yang vertikal ini Adalah menyatakan Tegangan atau arus Kemudian Sumbu yang horizontal ini Adalah menyatakan Waktu sapu Ada beberapa Tombol pengatur Di sini Yang digunakan Untuk Mengatur Bentuk tampilan Dari gelombang Pada osiloskop Nah bagian yang terpenting Dari osiloskop ini Adalah cara Membaca Grafiknya Jadi Satu skala ini Adalah ukurannya Satu sentimeter Yang bagian vertikal Mewakili tegangan Kemudian yang bagian Horizontal Menyatakan Waktu Contohnya Seperti ini Jadi contoh Pembacaan osiloskop Misal Penguat vertikal Diatur pada Dua volt per sentimeter Artinya Bahwa Satu sentimeter Untuk Penguat vertikal Atau Sumbu vertikal Ini Satu skalanya Atau Satu sentimeternya Bernilai Dua volt Dan Waktu sapu Horizontal Diatur pada Satu milisekon Per sentimeter Jadi Satu sentimeter Satu sentimeter Untuk penguat Horizontal Ini nilainya Satu milisekon Atau Sepuluh Bangat Men tiga sekon Maka Jika ditanyakan V maksimumnya Kita lihat V maksimum Ini disini ada Satu Dua Tiga Empat Untuk menuju ke V maksimum Ada empat skala Maka empat skala Dikalikan Dua Karena Satu skalanya Nilainya Dua volt Sehingga V maksimumnya Adalah Delapan volt Kemudian Periode Periode Adalah Faktu yang Dibutuhkan Untuk Satu gelombang penuh Nah kita lihat Nah kita lihat Disini Satu gelombang penuhnya Ada berapa kotak Kita hitung saja Ini ada empat Kemudian Ini ada empat Berarti delapan Sedangkan Satu skalanya Adalah Satu milisekon Sehingga Periodenya Adalah Delapan Milisekon Nah frekuensinya Ya tinggal Frekuensi kan Sudah diketahui Dengan baik Bahwa frekuensi Sama dengan Seperperiode Jadi Satu Per delapan Milisekon Delapan milisekon Bisa kita Tulis Nol Komak Nol Nol Delapan Sehingga frekuensinya Sama dengan 125 H Ya Nilai lain Misalnya ditanyakan Nilai vertikal Vertikal Nilai efektif Maka V efektifnya Sesuai dengan Rumus tadi V efektif adalah V maksimum Per akar dua Maka sama dengan Delapan Dibagi akar dua Dirasionalkan Penyebutnya Akan Ketemu V efektifnya Adalah Empat akar Dua Volt Kemudian V PP Bagaimana V PP Puncak ke puncak Tinggal Dua kali V maksimum Dua kali Delapan Dan Sama dengan 16 Itu contoh Pembacaan Untuk Osiloskop Oke Contoh soal Untuk Persamaan Tegangan Tegangan Pula Balik Dinyatakan Dengan V sama Dengan 220 Akar dua Sin Omega T Tentukan Tegangan Maksimumnya Berapa Tegangan Efektifnya Berapa Tegangan Puncak Ke puncak Berapa Tegangan Rata-rata Berapa Tegangan Pada saat 0,5 Sekon Berapa Sekarang Kita Lihat Untuk V maksimum V itu Dirumuskan V maksimum Sin 0,5 Kali Omega T Nah Dengan Demikian Nilai V maksimumnya Adalah Nilai V maksimum Ini Nilai V maksimum Jelas Nilai V maksimum Sama Dengan 220 Akar 2 Volt Kemudian Yang B Tegangan Efektif Untuk Mencari Tegangan Efektif Tinggal V maksimum Dibagi Akar 2 220 Akar 2 Kita Bagi Akar 2 Menjadi 220 Volt Menjadi Nilai V Efektif Tegangan Puncak Kepuncak Ya Tinggal Tegangan Puncak Kepuncak Adalah 2 Kali Tegangan Maksimum Tegangan Maksimum Maksimum Akar 2 Maka 2 Kali 220 Akar 2 Sama Dengan 440 Akar 2 Volt Nah Kalau Ditanyakan Tegangan Rata Rata Rumusnya Sudah Ada 2 Kali V Maksimum Per P Maka Jika Kita Eksekusi Hitungannya 2 Kali 220 Akar 2 Dibagi Pi Sama Dengan 440 Akar 2 Dibagi 3 14 Sama Dengan 198 2 Volt Kemudian Bagaimana Cara Mengitung Tegangan Pada Saat 0,5 Sekon Nah Pada Saat 0,5 Sekon Maka V Sama Dengan 220 Sin Omega T 0,5 P T Ini Maka 220 Akar 2 Sin 0,5 Pi Kali 0,5 Sehingga V Sama Dengan 220 Sin 0,25 Pi Sehingga Pi Sama Dengan 220 Akar 2 Sin 45 Derajat Nah 0,25 Pi Ini Adalah 45 Derajat Berarti 220 Akar 2 Kali Setengah Akar 2 Sama Dengan 220 Volt Ya Oke Karakteristik rangkaian Untuk rangkaian arus Bulat-balik Rangkaian arus Bulat-balik Terdiri atas Rangkaian resistor Rangkaian induktor Atau rangkaian kapasitor Kita bahas Satu persatu ya Rangkaian resistor Dulu Jadi sebuah Hambatan Yang dihubungkan Dengan arus Bulat-balik Ini simulnya Seperti Dengan V Tertentu Akan mengeluarkan Arus Sebesar I Nah Pada rangkaian ini Berlaku Persamaan I-nya adalah I maksimum Sin omega T Kemudian Persamaan V-nya V-nya V maksimum Sin omega T Nah Disini Tidak Tidak ada Antara dua Dua persamaan ini Tidak ada Perbedaan fase Jadi kalau Grafiknya Dilihat Grafiknya begini Ini yang Tampilan Tampilan grafik Tampilan grafik Semacam ini Namanya diagram Pasor Jadi diagram Pasor Dari rangkaian Rangkaian resistor Adalah begini Jadi VR-nya lurus Kesana Kemudian I-nya juga lurus Ini dikatakan Bahwa VR Dan I Ini tidak Ini searah Artinya Tidak ada Perubahan sudut Atau Perbedaan sudut Antara I dan VR Dikatakan bahwa V dan I Se fase Nah Se fase Tidak ada Sudutnya Atau sudutnya Nol Nol derajat Kemudian Nah Pada rangkaian ini Berlaku Hukum OM Hukum OM-nya Adalah VR Sama dengan I kali R Ini seperti Hukum OM Pada arus Searah VR Sama dengan I kali R Oke Contoh soalnya Suatu tegangan Listrik Bulat-balik 220V Dihubungkan Dengan sebuah Hambatan Yang nilainya 110 Ohm Jika frekuensi Tegangan Listrik Bulat-balik Tersebut Ada 50Hz Hitunglah Arus efektifnya Berapa Tegangan Dan arus Maksimumnya Berapa Persamaan Tegangnya Bagaimana Persamaan Arusnya Bagaimana Nah Untuk Mencari Arus Maka Kita Masukkan Saja Pada Rumus V Sama dengan I kali R Sehingga I sama dengan V per R Karena ini Ranggaian Hambatan Maka V sama dengan I kali R Sehingga I nya Sama dengan V per R 220 Per 110 Sama dengan 2 Amper Nah Perlu Diketahui Kalau Pada Sebuah Soal Diketahui Misalnya Tegangan Listrik Bulat-balik 220 Volt Ini artinya Bahwa Ini adalah Tegangan Efektifnya Sehingga Arus Yang Dihasilkan Disini pun Adalah Arus Efektif Jadi Tegangan Efektifnya 220 Kemudian Arus Efektifnya Kita Cari Tadi Adalah 2 Amper Kemudian B Yang ditanyakan Tegangan Dan Arus Maksimum Nilai Tegangan Efektifnya Berarti Tegangan V efektif Sama dengan V maksimum Per akar 2 Nah Tegangan Dan arus Maksimum Maksimum Tegangan Maksimum Maksimum Kita Lihat Tegangan Maksimum V maksimum Sama dengan V efektif Kali akar 2 Berarti Tadi V efektifnya Adalah 220 Dikali akar 2 Maka 220 Akar 2 Jadi V maksimumnya Adalah 220 Akar 2 Volt Nah Lalu Arus maksimumnya Berapa Ya sama saja I maksimumnya Adalah Kalau V maksimum Sama dengan V efektif Akar 2 Maka I maksimum I efektif Akar I efektif Akar Maka I maksimumnya Sama dengan 2 Akar 2 Amper Kemudian Yang C Persamaan Tegangan Persamaan Tegangan Untuk Rangkaian Hambatan Pada Rangkaian Arus Bulat Balik V sama Dengan V maksimum Sin Omega T Maka V maksimum Sin 2 P FT Sehingga 220 Akar 2 ini Maksimumnya Tadi Sin 2B Kali 50T Sehingga Persamaan Tegangannya Adalah 220 Akar 2 Sin 100 BT Karena Dalam Bentuk Persamaan Maka T Masih Dalam Bentuk Variable T Kemudian Bagaimana Persamaan Arusnya Perlu Diketahui Bahwa Persamaan Tegangan Dan Persamaan Arus Pada Rangkaian Hambatan Di Arus Bulat Balik Itu Tidak Terjadi Perubahan Fase Artinya Bahwa V Sama Dengan V Maksimum Sin Omega T I Sama Dengan I Maksimum Sin Omega T Tanpa Embel Keduanya Sehingga I Sama Dengan I Maksimum Sin Omega Kita Turunkan 2BF Kali T Sehingga I Sama Dengan 2 Akar 2 Sin 2P Kali 50T I Sama Dengan 2 Akar 2 Sin 100 BT Nah Ini Persamaan Tegangan Yang Ini Persamaan Arus Contoh Soal Untuk Rangkaian Arus Bulat Balik Pada Hambatan Ya Kita Lanjut Untuk Rangkaian Induktor Apa Yang Disebut Dengan Induktor Induktor Adalah Sebuah Kumparan Kumparan Kemudian Dihubungkan Dengan Arus Bulat Balik Akan Menghasilkan Arus Sebesar I Persamaan Arus Kemudian Persamaan Tegangannya Ini Berbeda Dengan Persamaan Tegangan Pada Rangkaian Resistor Tadi V V nya Kita Tambah Dengan VL Sama Dengan V Maksimum Sin Omega T Nah Ini Ditambah Dengan V Per 2 Atau Ini Yang Dikatakan Berbeda Fase V Dan I Dikatakan Berbeda Fase V Per 2 Atau 90 Serajat Dimana V Mendahului Bentuk Grafiknya Seperti Apa Kita Tampilkan Bentuk Grafiknya Begini Ini Yang Biru Ini Bentuk Grafik Tegangan Kemudian Yang Kuning Bentuk Grafik Arus Kita Lihat Bahwa Antara Tegangan Dan Arus Ini Mulainya Sudah Berbeda Tidak Seperti Tadi Rangkaian Induk Resistor Mulai Dari Tempat Yang Sama Yang Ini Tempat Berbeda Ketika V Mencapai Maksimum I Masih 0 Demikian Juga Diagram Fasornya Diagram Fasornya VL Ke atas Kemudian I Tetap Kesamping Ini Jadi Yang Tidak Ada Tambahan Fasenya Ini I Diagram Fasornya Arahnya Kesana Sudutnya Bisa Kita Lihat Antara I Dan V Ini Tegak Lurus Maka Sudut Fasenya Adalah 90 Derajat Jadi V Dan I Dikatakan Berbeda Fase Atau 90 Derajat Dimana V Mendahului Jadi V Lebih duluan Ini Berada Di Atasnya Kemudian Ada Konsep Yang Disebut Dengan Hukum Om Atau Ada Harga Yang Namanya XL XL Ini Nanti Keterangannya Adalah Reaktansi Induktif Reaktansi Induktif Dirumuskan Sebagai Omega Kali L Kalau Kita Turunkan XL Berarti 2 PF Kali L Berlaku Hukum Om Kalau Tadi Pada Ranggan Hambatan V Sama Dengan I Kali R Harga XL Ini Adalah Harga Yang Setara Dengan Hambatan Hambatan Dari Sebuah Kumparan Atau Induktor Jadi VL Sama Dengan I Kali XL Dengan Keterangan Bahwa XL Nya Adalah Reaktansi Induktif Nah Ini Satuannya Ohm Jadi Besaran Yang Setara Dengan Hembatan Untuk Sebuah Induktor Namanya Reaktansi Induktif Rumusnya XL Sama Dengan Omega Kali L Satuannya Ohm Kemudian L Ini Sudah Dibahas Kemarin Di Induksi Elektromagnetik Sudah Kita Bahas Bahwa L Induktansi Henry Ya Supaya Lebih Jelas Kita Lihat Contohnya Sebuah Kumparan Atau Induktor Dengan Induktansi Induktansi L L 0,25 Henry Dihubungkan Pada tegangan Polak-balik Yang berfrekuensi 60 Hz Frekuensi F Sama Dengan 60 Hz Disuruh Menghitung Reaktansi Induktif Berapa Arus Yang Mengalir Jika Diberi Tegangan 94,2 Volt Berapa Arus Dan Tegangan Maksimumnya Berapa Persamaan Arus Dan Tegangannya Bagaimana Ya Kita Mulai Dari Reaktansi Induktif Tadi Rumusnya XL Sama Omega Kali L Berarti 2P Kali F Kali L 2P Gampang Berarti 2P Kali F F Ini Tadi 60 Kali L 0,25 Henry Sehingga Ketemu 30P Kalau P Kita Masukkan 3,14 Maka XL Akan Ketemu 94,2 Ohm Kemudian B Yang ditanyakan Arus Yang mengalir Jika diberi tegangan Nah Ini Kita gunakan Hukum Ohm Untuk Rangkaian Induktor Atau Rangkaian Kumparan I I Sama V Per XL Karena V Sama Dengan I Kali XL Maka I Sama Dengan 94,2 Dibagi 94,2 Ketemu 1 Amper Jadi Arus Yang mengalir Adalah 1 Amper Kemudian Untuk Mencari Arus Dan Tegangan Maksimum Berapa Nah Perlu Diketahui Berulang Kali Saya Katakan Bahwa Tegangan Yang Disebut Disini Adalah Nilai Efektif Efektif Arus Yang Terjadi Disini Juga Nilai Efektif Nah Dari Persamaan I Efektif Sama Dengan I Maksimum Per Akar 2 Nah I Efektif Maka I Maksimum Sama Dengan I Efektif Akar 2 I Efektif Tadi 1 Amper Maka 1 Akar 2 Vol Maka I Maksimum Akar 2 Amper Kemudian Tegangan Maksimum Ya Sama Saja V Maksimum V Efektif Akar 2 Nah V Efektif Tadi Adalah 94,2 Vol Maka 94,2 Kali Akar 2 Sama Dengan 94,2 Akar 2 Volt Ya Kemudian Yang D Untuk Persamaan Arus Dan Persamaan Tegangan Persamaan Arus Untuk Rangkaian Induktor I Sama Dengan I Maksimum Sin Omega T Sehingga Dengan Mudah Bisa Kita Masukkan I Maksimum Sin Omega Kita Ubah Menjadi 2 P F Kali T Sehingga I Sama Dengan Akar 2 I Maksimum Lihat Ini Akar 2 Sin 2 P Kali 60 Frekuensinya 60 T Sehingga I Sama Dengan 2 Akar 2 Sin 120 P T Ini Persamaan Arus Bagaimana Persamaan Tegangannya Kita Lihat Persamaan Tegangannya Ada Perbedaan Pase Sebesar P Per 2 Dimana V Mendahuli Kalau V Mendahuli Maka Pada Sin Ini Kita Tambahkan Omega T Dengan Perbedaan Fase Untuk Rangkaian Induktor Perbedaan Fasenya P Per 2 Atau 90 Derajat Maka V Sama Dengan V Maksimum Sin 2 P F T Omega Sama Dengan 2 P Ditambah P Per 2 Sehingga V Sama Dengan 94 2 Akar 2 Sin 2 P 60 T Plus P Per 2 Jadi V Sama Dengan 94 Akar 2 V Maksimum Sin 120 P T Per Plus P Per 2 Nah Ini ada Perbedaan Fase Sebesar 90 Derajat Atau P Per 2 Radian Nah Ini Contoh Soal Untuk Rangkaian Induktor Ya Yang Ketiga Adalah Karakteristik Dari Rangkaian Kapasitor Rangkaian Kapasitor Adalah Sebuah Kapasitor Nah Kapasitor Ini Gambarnya Semacam Ini Yang Dihubungkan Dengan Arus Pulak Balik Akan Menimbulkan Arus Sebesar I Dimana Kapasitor Ini Nanti Akan Mempunyai Hambatan Atau Nilai Yang Setara Dalam Tanda Kutip Hambatan Adalah Sebesar XC Atau Yang Disebut Dengan Reaktansi Kapasitif Ya Berlaku I sama Dengan I Maksimum Sin Omega T Kemudian V nya VC nya Sama Dengan V Maksimum Sin Omega T Min P Per 2 Jadi Ini Berbeda Fase 90 Derajat Juga Atau P Per 2 Radian Juga P Per 2 Radian Dengan Ketentuan Bahwa I Yang Mendahului Karena V Ini Dalam Bentuk Negatif Jadi V Dan I Fase V Per 2 Radian Atau 90 Derajat Dimana I Mendahului V Jadi I nya Yang Lebih Duluan V Nah Bentuk Grafiknya Seperti Apa Kita Lihat Grafiknya Tampilannya Semacam Ini V Dimulai Dari Bawah Kemudian I Tetap Dimulai Dari Titik Keseimbangan Ini Sehingga Dikatakan Bahwa I Ini Mendahului Diagram Fasor Semacam Ini I nya Mendahului V Dengan Sudut Fase 90 Derajat XC Ini Sebuah Harga Yang namanya Reaktansi Kapasitif Dirumuskan 1 per Omega C Kalau Omega nya Kita ubah Menjadi 2PF Maka XC Sama Dengan 1 per 2PF Kali C Sehingga XC XC Sama Dengan 1 per 2PF Kali C Nah Untuk VC nya VC sama Dengan I Kali XC Sama Seperti Tadi Untuk Rangkaian Hembatan I Kali R Untuk Rangkaian Induktor I Kali XL Untuk Rangkaian Kapasitor VC Sama Dengan I Kali XC Dengan XC Adalah Reaktansi Kapasitif Kemudian C Adalah Kapasitas Kapasitor Nah Contoh Contoh Soal Keempat Sebuah Kapasitor Dengan Kapasitansi Ini C nya Harga C nya 100 Per Mikro Farad Dihibungkan Pada Tekangan Balik Berfrekuensi 50 H Disuruh Menghitung Reaktansi Kapasitif Arus Yang Mengalir Jika Diberi Tegangan 200 Volt Arus Dan Tegangan Maximum Persamaan Arus Dan Persamaan Tegangan Ya Yang Diketahui C 100 Per Pi Mikro Farad Mikro Ini 10 Par Min 6 Kalikan 100 Berarti Menjadi 10 Par Min 4 Per Pi Farad Satu Farad F A R A D Kemudian Frekuensinya Adalah 50 H Untuk Menghitung XC XC Sama Dengan 1 Omega C Omega 2 P F Dikali C Berarti 1 Per 2 P F C Kali C Sama Dengan 1 Dibagi 2 P Tetap 2 P F 50 Kemudian C Masukkan 10 Pangkat Min 4 10 Pangkat Min 4 Dibagi Dengan P Tentu Saja P Habis Maka Ketemu XC XC Sama 100 Satuannya Ohm Jadi XC Sama Dengan 100 Ohm Kemudian B Untuk Mencari I Rumusnya Tetap Tadi V XC I Sama V XC Karena V Sama I XC Sehingga Mudah V Sama Dengan 200 Dibagi XC 100 Hingga 2 Amper Nah Harga I Sudah Saya Sampaikan Berkali-kali Bahwa I Adalah Harga Efektif Sehingga Untuk Mencari Harga Maksimum Kita Mulai Dari Rumus Efektif I Efektif Sama I Maksimum Per Akar 2 Sehingga I Maksimum Adalah I Efektif Kali Akar 2 Nah I Efektif Nya Adalah 2 Maka 2 Akar 2 Vol Menjadi 2 Akar 2 Amper 2 Akar 2 Amper Maksudnya Kemudian Kemudian Yang D Persamaan Arusnya Tetap Menggunakan I Sama Dengan I Maksimum Sin Omega T Kalau Kita Turunkan Ini Omega Menjadi 2 B FT Kemudian 2 Akar 2 Sin 2 P F Nya Adalah 50 T Sehingga I Sama Dengan 2 Akar 2 Sin 100 PT Nah Ini Merupakan Persamaan Arus Kemudian Persamaan Tegangannya Nah Kita Ingat Tadi Bahwa Tegangannya Berbeda Fase Sebesar P Per 2 Dimana V Ketinggalan Atau I Yang Mendahului Maka Ini Tandanya Negatif Jadi V Sama Dengan V Maksimum Sin Omega T Min P Per 2 Sehingga V Sama Dengan V Maksimum Sin 2 P FT Dikurangi P Per 2 Maka V Sama Dengan 200 Akar 2 Sin 2 P Nah F Nya 50 Kali T Berarti Ini Akan Sama Dengan 9 200 Maksud Akar 2 Sin 100 P T Dikurangi P Per 2 Nah Itu Saja Untuk Video Pembelajaran Kali Ini Akan Kita Lanjutkan Ke Arus Bulak Balik Seri Yang Kedua Nanti Atau Bagian Yang Kedua Jadi Pada Bagian Pertama Ini Kita Hanya Membahas Masing Masing Karakteristik Dari Ranggaan Hambatan Ranggaan Induktor Dan Ranggaan Kapasitor Nantikan Video Saya Selanjutnya Yang Akan Membahas Ranggaan Yang Lebih Komplek Dari Ranggaan Arus Bulak Balik Ada Ranggaan RL Ada Ranggaan RC Ada Juga Ranggaan RLC Oke Sampai Disini Dulu Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Fisika Bicara Ben Bicara Despert Terima kasih.